Hai kawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jumpa lagi sama saya Samudin di Karisma Channel tentunya kali ini kita akan membahas 2 buah VGA Sultan sekaligus tapi harganya affordable dan ramah di kantong ini VGA yang kita bahas dia dari brand XF8 yang mengeluarkan varian Speedster Higgs 319 dan yang kita bahas ini tipenya 7700 XT dan 7800 XT harganya ini murah banget bro, dia cuma di angka 7,7 jutaan sama 8,6 jutaan, jadi selisihnya kurang lebih di angka 900 ribuan ya menurut saya ini kalau kita hampir sama Kobo Hijau ini jauh lebih murah bro, karena kalau kita head-to-head kan si varian RX 7700 XT ini kan dia setaranya sama RTX 4060 Ti nah kalau untuk versi yang 7800 XT dia ini setaranya sama RTX 4070 Series jadi secara harga ini menurut saya cukup affordable banget terutama buat teman-teman yang punya budget di angka 20 jutaan dan memang membutuhkan performa gaming maksimal terus juga kebutuhan render yang memang benar bercepat lalu sebelum saya ngejelasin tentang desainnya saya mau kasih data dulu sama teman-teman tentang spek apa aja yang ada di dalam kedua buah VGA ini pertama bro dia ini memiliki beberapa persamaan contohnya dari grafik processornya dia sama-sama menggunakan Navi 32 nah kalau untuk memori tipenya dia juga sama-sama pakai tipe GDDR6 tapi yang lain dia beda bro contohnya ada pada VRAMnya untuk seri 7800 XT dia menggunakan VRAM sebesar 16GB dan untuk 7700 XT dia pakai VRAM sebesar 12GB untuk Core, TMUS, ROPS dan juga Plus Bandwidthnya kedua buah VGA ini juga beda jadi saya bisa bilang harga selesai 900 ribu tinggal disesuaikan aja kalau ada budget sekalian yang 7800 XT pasti ini lebih powerful banget lalu si AMD ini juga menanamkan teknologi RDNA 3 di dalam kedua buah VGA ini yang tentunya si AMD bisa memberikan performa yang luar biasa untuk resolusi di dalam gaming bisa mencapai di angka 1440p tapi capitan saya lagi misalkan teman-teman ingin merasakan resolusi seperti itu itu juga harus didukung sama monitor yang memang mendukung performa dari VGA yang kalian pakai tadi supaya selaras bro VGA-nya kencang panasinya bagus monitor-nya juga oke nah kemudian kalau ngomong soal desain wah ini keren bro dia pakai triple fan dan di masing-masing fan-nya itu memiliki 13 sirip yang sudah dimodifikasi dari keren sebelumnya jadi kalau kita pakai dia ini nggak berisik tapi tetap adem ini enaknya bro terus misalkan ini teman-teman mau rakit di casing M-Atik apa bisa bang? jawabannya nggak bisa bro ini nggak muat kalau pakai M-Atik jadi wajib sekali pakai yang platformnya Atik atau model casing tower-tower yang gede-gede seperti itu selain lebih gagah dia juga sirkulasi udara itu memang butuh untuk ruang yang luas dibandingkan model casingnya seperti ini terus kalau kita lihat di bagian belakang model casing ini kan dia memiliki backplate warna hitam yang cukup tebel dengan model ada lubang di bagian atas supaya sirkulasi udaranya lebih lancar jadi desainernya itu agak unik biar nggak sama-sama komputer dan juga ini lebih multifungsi juga nah kalau untuk pin powernya produk ini memiliki 8 buah pin power serta opsi untuk dual BIOS di bagian atas ini ini menarik bro nggak semua VGA memiliki model dual BIOS seperti ini terus kalau untuk performanya langsung aja kita ke kita kasih data sama teman-teman tentang tes untuk gaming triple E dan juga tes rendel dan juga untuk pengatasan-pengatas yang lain kawan yuk silahkan nah akhirnya sampai juga pada kesimpulan yang menurut saya harga punya XFX series dia ini benar-benar kompetitif dan murah bro karena kalau kita compare sama punya punya si sapir dia itu harganya di atas 8 juta dan masih menggunakan dual fan nah ini triple fan harganya under 8 juta rupiah terus kalau misalnya performa dari data yang udah saya sajikan menurut saya itu sudah bisa mewakili dari angka-angka yang sudah saya sajikan sama teman-teman buat render oke buat gaming yang sudah mentokkanan semua terus yang penting untuk diperhatikan adalah dari angka yang kita hasil hal itu kita masih menggunakan processor Intel E7 misalkan teman-teman ada budget lebih pakai processor Inen ya ini akan otomatis performanya akan lebih luar biasa yaudah mungkin cukup semuanya terima kasih informasi yang bisa kita berikan semoga VGA-nya ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang mau rakit PC di budget 20 jutaan kawan see you next time of my video wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam josh semoga bermanfaat kawan oke ya terima kasih selamat menikmati